Kita lanjutkan diskusi ke arah kelindan antara ikonisitas dan indeksi kualitas. Dalam kaitan dengan sejarah pembacaan dan penciptaan karya sastra, dalam hal ini yang saya jadikan model adalah puisi. Jadi itu merupakan satu pengalaman yang dapat didekati oleh semiotika. Semiotika lapangan yang sangat luas dan sama sekali tidak diperuntukkan untuk kajian sastra. Karena itu kita sebenarnya sedang meminjam cara pandang yang bukan sastra untuk kajian sastra. Semiotika sebagaimana kita tahu diajarkan dan didiskusikan oleh berbagai macam kalangan. Baik filsafat, ilmu budaya, mungkin juga psikologi, desain, juga sain itu sendiri. Karena sifatnya yang umum dan mungkin semiotika bukan termasuk dalam sebuah disiplin keilmuan yang ajek karena entah batang tubuhnya itu menyangkut kemana mengingat sifatnya yang sebenarnya selalu lentur begitu. Tapi beberapa definisi komponen-komponen kesemiotikan itu sifatnya memiliki penjelasan yang baku. Misalnya apa itu ikon, apa itu indeks, kemudian juga simbol yang dikenal masyarakat dunia melalui penalaran-penalaran pores. Purs ditulis Purs, mungkin beberapa orang menyebutkannya Purs. Tapi kalau kita memakai acuan Sebyok, menurut Sebyok, nama tersebut diucapkan Purs. Nah untuk selayang pandang, barangkali ada yang masih belum mengerti apa itu tanda yang sifatnya ikonik dan apa itu tanda yang sifatnya indeksi kalitas. Saya memakai salah satu referensi dari Sebyok, ini bukunya. Buku ini dapat dipakai oleh Anda sebagai buku yang menurut saya mudah bisa mengantarkan pada pemahaman mendasar tentang apa itu tanda. Nah berdasarkan buku itu, kita akan mendapatkan penjelasan bahwa tanda yang disebut dengan ikon adalah Tanda yang menurut Sebyok dibuat untuk menyerupai, mensimulasikan, atau mereproduksi referensinya Dengan berbagai cara Biasanya kata kunci yang dipakai di para akademisi yang disebut dengan ikonisitas itu adalah Tanda yang dengan rujukannya punya hubungan kemiripan Jadi kata kuncinya biasa yang dipakai adalah hubungan kemiripan Tapi jangan dilupa menurut saya ada juga istilah lain yang bisa kita gunakan yakni mensimulasikan dan juga mereproduksi Karena sebagaimana contoh karya-karya foto itu merupakan reproduksi dari objek-objek yang dipotonya Jadi foto saya adalah reproduksi dari saya Foto sebuah apel adalah reproduksi dari apel itu Foto sebuah lukisan merupakan reproduksi dari lukisan Begitu banyak contoh untuk kemiripan-kemiripan ini yang merupakan reproduksi dari sumber-sumber asalnya Sebagaimana dicontohkan oleh Sebyok tidak sekedar foto Misalnya dalam kasus Anomatope Ya ini kasus terciptanya kata-kata karena peniruan bunyi Di dalam bahasa Indonesia misalnya kita mendengar mengenal kata batuk Batuk itu pada dasarnya kata tersebut merupakan tiruan dari bunyi batuk Kata bersin juga sangat dekat dengan bunyi bersin Kata dalam bahasa Sunda misalnya banyak sekali daftar kata yang menyerupai bunyinya Misalnya gedebluk itu biasanya benda yang padat, pajal, dan berat Yang kalau jatuh bunyinya terdengar tidak gedebluk Tapi kalau benda kecil seperti jambu misalnya atau burung Jatuh itu biasanya bukan ngegebluk tapi ngegebluk gitu ya Karena suaranya lebih kecil Jadi ngegebluk lebih besar daripada ngegebluk Munculnya dua kata tersebut Menandakan bahwa kata-kata merupakan peristiwa ikonik Karena merupakan reproduksi dari bunyi yang diambil alihnya ke dalam kata-kata Contoh lain yang juga dijelaskan oleh Sebiok adalah Aroma-aroma parfum yang dibuat sedemikian rupa Sehingga menyerupai wangi alaminya Seperti misalnya ada parfum wangi melati Parfum wangi teh Misalnya parfum wangi kopi Parfum wangi buah-buahan Seperti pisang Mungkin ada yang seperti jeruk dan seterusnya Itu pada dasarnya adalah parfum yang juga bekerja sebagai reproduksi dari yang diacunya sendiri Mungkin ada parfum yang wanginya tidak mengingatkan kita Dan pada unsur bauan alamnya Sehingga parfum tersebut tidak bisa dikatakan sebagai salah satu contoh anomatope Sebagai contoh ikonisitas Sebagaimana dalam kata-kata yang Antara istilah dan acuannya tidak pernah ada hubungan sama sekali Itu tidak terjadi peristiwa anomatope Seperti hanya kata rumah Tidak pernah ada hubungannya dengan rumah Kata ban tidak pernah menyerupai bunyi ban misalnya Tidak pernah menyerupai bentuk ban Jadi tidak ada hubungan antara kata ban dengan bendanya Kata ember dengan embernya Kata rumah dengan rumahnya Kata sepatu dengan sepatunya tidak pernah ada hubungan Datar kata yang demikian tidak termasuk dalam ikonisitas Tapi termasuk dalam simbolisitas Karena kita tahu definisi simbol itu apabila antara tanda dan acuannya Itu punya hubungan yang disepakati Maknanya disepakati Kata rumah disepakati sebagai simbol untuk rumah Kata ban adalah simbol untuk ban Hari ini kita tidak akan membicarakan simbol terlebih dahulu Kita akan fokus pada kelindan antara ikonisitas dan Dan Indeksikalitasnya Terutama di dalam puisi yang saya Saya jadikan sebagai modelnya Karena fenomena yang sama sebenarnya Kelindan yang sama ada juga Di dalam pengalaman-pengalaman fiksi Dalam cerpenopel juga drama Nah kita lihat Penjelasan berikutnya dari Masih dari CBOK Bahwa Manifestasi ikonisitas itu dapat dilihat dalam seluruh spesies Jadi Ya mungkin Mungkin Kalau kita teliti dengan lebih mendalam Warna daun misalnya Hijau itu merupakan peniruan dari warna hijau yang diserapnya Kelakuan hewan mungkin juga merupakan reproduksi dari Dari Apa gejala-gejala alam yang ditiru oleh hewan tersebut Seperti hanya bunglon misalnya Gerak-gerik ular Gerak-gerik cacing Barangkali itu bagian dari Reproduksi yang Memproduksi ulang Gejala-gejala alamnya Di sekitar mereka Jadi itu juga menurut CBOK Dapat terjadi secara sadar atau tidak sadar Dan Dan masing-masing merupakan bagian dari kapasitas Semiosis dasar Di sebagian besar Bentuk-bentuk kehidupan Artinya Anda bisa menambahkan daftar kata lagi Daftar contoh maksud saya Yang merupakan peristiwa ikonis Mungkin dalam kehidupan sehari-hari Anda menyalakan lampu sen Mau belok kiri Lampu sen itu hubungan kemiripannya Bukan tidak seperti kemiripan foto saya dan saya Foto benda dan benda itu Tapi bahwa orang berbelok ke kiri itu biasanya sennya adalah ke kiri dan mau ke kanan sennya ke kanan Jadi Mereka yang mengendarai motor biasanya disalahkan adalah emak-emak Yang mau belok ke kiri tapi sennya ke kanan misalnya Belok ke kanan tapi sennya ke kiri itu adalah menyalahi Unsur ikonisitas karena gerakan sennya tidak sama dengan belokannya Kita teruskan dengan indeks ya Masih dari sumber yang sama dari Thomas Aseb Indeks itu biasanya di beberapa sumber kita lihat Dijelaskan sebagai hubungan sebab-akibat antara tanda dan acuannya Karena biasa dicontohkan misalnya asap itu merupakan sebab dari adanya api begitu Jadi hubungannya disebut hubungan sebab-akibat Namun Sebeok saya kira tidak menjelaskan sebab-akibat Ia menjelaskan bahwa indeks itu tanda yang mengacu pada sesuatu atau seseorang Dalam hal keberadaan dalam ruang dan waktu tertentu Atau dalam kaitannya dengan sesuatu atau orang lain Jadi asap itu bukan disebabkan api Tetapi asap itu menunjukkan di mana api berada Asap adalah penunjuk api Sama halnya dalam kasus batuk menurut dia Tentu batuk tidak pernah mirip dengan pileknya Influensa misalnya Itu kan nama virus ya Dan batuk tidak pernah menyerupai influenza Tapi batuk menjadi penunjuk bagi adanya pilek Bagi adanya influenza Bagi adanya flu Para dokter biasanya mendeteksi pasien-pasiennya Dengan pertanyaan-pertanyaan Apa yang bapak ibu rasakan Apa yang dirasakan Demam Demamnya di mana Batuk tidak Nah misalnya ketika Iya batuk Nah batuk itu menjadi indeks Bagi penunjuk Bagi gejala tertentu Yang dokter tahu itu adalah flu Itu adalah pilek dan seterusnya Nah tanda-tanda yang sifatnya indeksikali Itu tidak sama dengan yang dirujuknya Tadi sudah saya terangkan Bahwa asap tidak pernah menyerupai apinya Batuk tidak pernah menyerupai penyakitnya Ketukan pintu mungkin ya Bisa ditambahkan Tidak pernah menyerupai wajah tamunya Ketukan pintu umumnya ya Sama saja Dan tidak pernah bisa menjelaskan wajah orangnya Di balik pintunya Oke Sebiok menjelaskan bahwa Manifestasi paling khas dari indeksikalitas itu adalah Jari Terunjuk yang menunjuk Ketika Anda Menunjuk sesuatu Dia bilang Kan setiap manusia itu Secara melaluiah katanya di dunia ini Biasanya menunjuk sesuatu Orang atau peristiwa di dunia Dengan telunjuknya Kalau punya telunjuk Kalau tidak punya dengan hidungnya Misalnya gitu Nah berarti Telunjuk itu merupakan pengarah Yang menunjukkan pada tanda yang dimaksud Oke Jadi asap itu seperti telunjuk yang menunjukkan disitu ada api Apalagi ketukan pintu seperti Adalah petunjuk bahwa disitu ada tamu Batuk adalah petunjuk bahwa disitu ada orang pilek Oke Nah kita mulai terapkan kepada sebuah puisi Beberapa puisi maksud saya Yang menurut saya merupakan sebuah gejala kelindahan Ikonisitas dan sekaligus indeksikalitas Keduanya tidak bercampuran Tetapi keduanya Berkelindahan Rapat Berbelitan Dan kalau kita terbiasa terlatih Memahami makna Ikonisitas Maksud saya fenomena ikonisitas Fenomena indeksikalitas Kita tetap dapat memisahkan keduanya Karena keduanya memang tidak bercampur Misalnya dalam puisi Rustam Ependi Yang Kalau saya sudah mengenal puisi ini dari SMP Mungkin ya Saya lupa Tapi Pokoknya puisi ini sudah saya kenal sejak lama Bukan beta Bijak berperi Dan puisi ini adalah Puisi yang Secara zahidkai Secara semangat jaman Dikuatkan oleh Kemunculan puisi Jeeta Tengkeng Kemudian puisi Sanusipane Misalnya Yang kurang lebih Membicarakan tema yang sama Jadi di jaman 20-an Dan 30-an itu Indonesia mengenal Para penyair yang Merumuskan ulang Kepenyairan Merumuskan ulang Puisi Puisi seakan dibangun Di atas fondasi baru Nah Dalam semangat yang sama ini Berarti ada Ada relasi indeksikalitas Dimana Jeeta Tengkeng Misalnya Itu sebenarnya Sedang menunjuk Terhadap Karya Rustam Ependi Sebenarnya Rustam Ependi juga Sedang menunjuk Terhadap karya sebelumnya Yang ia sebut sebagai Sair Sebagai Mair Sebagai seloka lama Yang ditolaknya itu Jadi konvensi-konvensi lama Kemudian Bisi tegangi Sebagaimana teori-tio Bahwa karya sastra adalah Sebuah fenomena ketegangan Antara inovasi Dan Terima kasih Versi Saya ulangi lagi Bahwa posisi Bukan beta bijak berperi Ini adalah posisi yang juga Menunjuk terhadap Posisi-posisi yang ditolak oleh Rustam Ependi sendiri Tetapi Perisiwa indeksikalitas juga terjadi ketika Kita mengingat posisi Rustam Ependi, J.E.T. Tengkeng dan Sanusi Pane yang mendukung Gerakan Rustam Ependi Entah kedua Yang terakhir tadi, J.E.T. Tengkeng dan Sanusi Pane itu Menunjuk terhadap Posisi yang ditolak oleh Rustam Ependi Atau pada dasarnya mereka ada dalam sebuah Zaid Kais, dalam sebuah Semangat zaman yang sama Yang meminta mereka di zaman itu Untuk menemukan estetika baru Sehingga ada semangat zaman Yang sama, ada estetika yang sama Ada Ada tema yang sama Yang mereka gagas Karena yang muncul pada Bukan beta Bijak berperi ini Kemudian berkelindan juga dengan Aspek ikonisitasnya Kalau tadi aspek indeksikalitasnya Aspek ikoniknya juga secara kebetulan Ada kemiripan-kemiripan Kita lihat ya Dalam posisi ini Bukan beta bijak berperi Pandai mengunggu bahmadahan Zair Bukan beta budak negeri Mesti menurut undangan mahir Jadi ini adalah sebuah penjelasan Bahwa menjadi seorang putera negeri Yang terbaik itu tidak harus menurut Pada undangan mahir Karena bahkan si aku lirik ini Saya lirik di sini Bahkan memungkiri Berarti menolak Apa yang dipungkirinya Unteian rangkaian selokalama Kemudian bahkan dengan tegas Dia katakan beta buang Beta singkiri Kalau sekarang aku buang Aku singkirkan Begitu ya Mengapa? Karena laguku Atau pembuatan puisi ini Hanya menurut sukma Sukmaku Bukan karena Aturan-aturan dalam selokalama Atau Sair Atau mahir ini ya Nah Bagaimanapun susahnya Susah sungguh saya sampaikan Degup-degupan di dalam kalbu Bagaimanapun Meskipun susah Mengerjakannya lambat laun Lagu dengungan itu Matnya digamat Rasayan waktu Jadi Nada-nadanya tetap Digamat Disusun Begitu ya Rasayan waktu Mungkin dengan Tahapan-tahapan Yang menyulitkan Rasayan disini Tapi inilah Sebuah perjuangan Untuk Mendirikan Keakuan Para penyair Di masa sebelum Haril Anwar Ini tahun 1925 Masih sangat jauh Ke Haril Anwar Sering saya Susah sesaat Dia menekankan lagi Bahwa memang Susah sekali Untuk Melepaskan diri Dari Selokalama Sebab Madahan Tidak Nak datang Sering saya Sulit Menekat Jadi Untuk berbuat Nekat juga Sulit Sebab terkurung Lukisan mamang Ini lukisan yang Lukisan mamang Berarti artinya Kira-kira Ada suasana yang Membuat mereka Terpenjara Menyakitkan Sulit Ditekankan lagi Bukan beta Bijak berlagu Dapat melemah Bingkaian pantun Maksudnya dapat Melemahkan Bingkaian pantun Kan pantun itu Seperti sebuah Bingkaian kaku Orang kalau Membuat pantun Mesti menurut Pada aturan pantun Bukan beta Berbuat baru Hanya mendengar Bisikan alun Jadi Ada satu Permohonan maaf Dari Gustaf Ependi Bahwa Ini bukan soal Kebaruan Bukan atas nama Kebaruan Tetapi Aku harus membuat Puisi yang semacam ini Karena Aku mendengar Sebuah bisikan Bisikan alun Bisikan lembut Mungkin maksudnya Di Di dalam Sukma Saya kira gitu Nah Tema ini Kalau kita kembali Pada Ikonisitas Kita dapat melihat Perjumpaannya Dengan puisi Yang kurang lebih Jamannya dekat Tadi kan Tahun 1925 Kita akan melihat Pada beberapa Tahun kemudian 6 tahun kemudian Eh berapa 9 tahun kemudian Tahun 30an Jeetatengkeng Ini menulis puisi Sukma Pujangga Secara kebetulan Kata Sukma Disini juga muncul Sebagaimana Ada digunakan Di dalam puisi Bukan Bet Bukan beta Bijak beri Rustam Ependi Tadi Ya Bahkan disini Kata Sukma Disebut dua kali Oh Lepaskan daku Dari kurungan Tadi kan Yang sebut kurungan Di dalam puisi Rustam adalah Selokalama Biarkan daku Terbang melayang Melampaui gunung Nyeberang haruan Mencari cinta Kasih dan sayang Aku tak ingin Dipagari rupa Nah ini adalah Aturan selokalama Kira-kira tadi Kusuka terbang tinggi Di atas Meninjau hidup Aneka Pusbah Dalam alam Yang tak terbatas Tak mau Diikat erat-erat Tak mau Kusuka Merdeka Menghabis seni Kuturuti Hanya semacam syarat Yakni Syarat Gerak Sukma seni Jadi Kalau disini Sukma itu adalah Sukma aku Sukma itu energi Bagi saya lirik Aku lirik Sedangkan disini Yang disebut dengan Sukma ditekankan Ditekankan sebagai Semacam syarat Syarat gerak Sukma seni Kusuka hidup Gerakan sukma Yang berpancaran Dalam mata Terus menjelma Keindah Kata Keindah Kata Jadi indah itu adalah Sebuah Konsekuensi Yang didapatkan Dari kemampuan Untuk Melepas diri Dari pagar rupa Melepas diri Dari kurungan Dan itu Sama dengan Semangatnya Dengan yang diangkat Di dalam Bukan beta Bijak berperi Ini yang disebut Ada kelindan Ikonisitas Dan juga Indeksikalitas Karena Puisi tahun 34 ini Seakan-akan Menunjuk Ya Menunjuk Membenarkan Pada Pandangan Rustam Ependi Beberapa tahun Sebelum Puisi Di etatengkeng Sebenarnya Kita juga Mengenal Puisi Sanusipane Misalnya Tahun 1931 Yang berjudul Sajak Jadi ada Sajak Berjudul Sajak Karena Mengapa Dijuduli Sajak Karena Sanusipane Juga sedang Menjelaskan Apa itu Sajak Itu Ini menandakan Ada semangat Yang sama Dari tahun 20-an Sampai 30-an Ini Sanusipane Mengangkat Tema Yang juga Menunjuk Terhadap Rustam Ependi Dan juga Menunjuk Apa yang Ditunjuk Oleh Rustam Ependi Atau Menunjuk Apa yang Dibicarakan Oleh Kemudian Dibicarakan Oleh J.E. Tengkeng Dia bilang Oh Bukannya Dalam Kata Yang rancak Kata Yang Pelik Kebagusan Sajak Jadi Sajak Itu Bukan Dalam Kata Yang rancak Yang Apa ya Tertata Demikian Rupa Rapih Kata Yang Pelik Kebagusan Sajak Jadi Kan Banyak Sekali Mungkin Di saat Itu Sebagai Merejama Sekarang Sajak Sajak Yang Dibuat Sedemikian Rumit Pelik Untuk Berorientasi Pada Unsur Bagus Kebagusan Disini Agak Sindiran Opujang Nggak Buang Segala Kata Jadi Yang Kan Cuma Mempermainkan Mata Yang Demikian Itu Menurut Versi Sanusipane Itu Cuma Permainan Kata-kata Dan Tidak Penting Lagipula Semua Itu Hanya Akan Dibaca Selintas Selalu Selintas Selalu Karena Apa Karena Yang Demikian Itu Tak Keluar Dari Sukmamu Ini Kembali Sukma Ini Berkaitan Secara Ikonik Dan Indeks Kualitas Terhadap Puisi Jayeta Tengkeng Kemudian Atau Saya Sebut Bahwa Semiotika Membantu Kita Untuk Melihat Unsur Yang Kemudian Mungkin Bisa Disebut Intertekstualitas Itu Di Dalam Karya Sastra Tapi Dalam Teori Semiotik Tentu Maknanya Bukan Intertekstual Menurut Saya Ini Adalah Sebuah Gejala Ikonisitas Dan Gejala Indeksikalitas Ini Boleh Jadi Di Dalam Sebuah Lintas Jaman Kalau Kita Teruskan Kalau Tadi Kan Kalau Kita Melihat Rusam Epeni Dan Jaya Tengkeng Sanusipane Ini Kan Ada Dalam Satu Jaman Semangat Yang Sama Tapi Bagaimana Pertanyaannya Mungkin Anda Bertanya Dengan Yang Melintasi Jaman Katakanlah Jangan Tanggung-tanggung Kita Bisa Melihat Misalnya Karya Penyair Hari Ini Misalnya Saya Punya Puisi Kumpulan Puisi Karya R Abdul Aziz Saya Tidak Tahu R-nya Itu Apa Kepanjangannya Dia Penyair Yang Kelahiran Tahun 1993 Ya Ini Penyair Yang Hidup Dengan Kepenyairan Di Jaman Yang Sama Dengan Anda Semua Jaman Kita Sekarang Dan Dalam Puisi Tahun 2021 Ia Punya Karya Yang Berjudul Mereka Anda Bisa Cari Bukunya Puisinya Di Buku Halaman Ganjil Saya Tidak Kutipkan Di Dalam PPT Nanti Anda Cari Sendiri Mungkin Bisa Membeli Juga Bukunya Saya Bacakan Mereka Tetap Hidup Di Kehidupan Mu Saya Ulangi Mereka Tetap Hidup Di Kehidupan Mu Nah Ini Cukup Sampai Disitu Dulu Bahwa Puisi Disadari Atau Tidak Oleh Penyairnya Sendiri Dan Dan Kaitannya Dengan Pengalaman Membaca Bagi Saya Tidak Penting Mempersoalkan Sadar Atau Tidak Karena Kalau Saya Sendiri Memanfaatkan Bacaan Untuk Kepentingan Apa Yang Sedang Kita Bicarakan Bacaan Apa Yang Sedang Kita Bicarakan Nah Dalam Konteks Kelindahan Ikonisitas Dan Indeksikalitas Menurut Saya Bahkan Baris Puisi Yang Mungkin Saja R. Abdul Ajis Tidak Memaksudkan Terhadap Prustam Epen Di J. Tata Yang Dasa Sipane Tapi Kalimat Tadi Seakan-akan Mengatakan Begini Bahwa Apapun Yang Kalian Omongkan Apapun Yang Kalian Perjuangkan Melalui Sajak-sajak Baru Kalian Sebenarnya Kalian Masih Mereka Mereka Karena Mereka Tetap Hidup Di Kehidupan Kalimat Saya Tuliskan Sini Supaya Anda Nanti Cari Sendiri Mereka Ada Bunyi Mereka Hidup Mereka Hidup Mereka Tetap Hidup Di Kehidupan Mereka Tetap Hidup Saya Beri Garis Miring Karena Baris Baru Hidup Di Kehidupan Mereka Nah Ini R. Abdul Ajis Ini Dalam Buku Halaman Ganjir Di Halaman Kedua Ini Dalam Wacana Yang Sedang Kita Bicarakan Kemudian Bagi Saya Ini Menunjuk Terhadap Apa Yang Sedari Tadi Kita Bicarakan Bahwa Apapun Yang Diperjuangkan Susam Ependi J.A. Tengkeng Sanusipani Sebenarnya Tidak Mungkin Bisa Benar-benar Membuang Jauh Masa Lalu Sasra Sebelum Mereka Jadi Kalimat Mereka Tetap Hidup Di Kehidupan Mu Ini Saya Lepaskan Konteksnya Dari Puisi Abdul Ajis Ya Karena Saya Tidak Tahu Karena Toh Begini Makna Puisi Tentu Bahkan Penyairnya Tidak Tahu Kadang-kadang Kadang-kadang Penyair itu Menangkap Isyarat Menangkap Gejala Tertentu Lalu Dia Menggambarkannya Tapi Di Tangan Pembaca Yang Kreatif Pembaca Yang Berwawasan Pembaca Yang Punya Pengalaman Bacaan Lain Sebuah Kalimat Bisa Punya Makna Yang Luar Biasa Apalagi Puisi Dalam Arti Yang Seutuhnya Dan Kita Bisa Melakukan Penjalinan Terhadap Apa Yang Ditunjuk Oleh Puisi Ini Kalau Kita Tarik Kedalam Wacana Yang Sedang Kita Bicarakan Dua Baris Kalimat Ini Dua Baris Puisi Ini Bermakna Sekali Ketika Kita Menyadari Bahwa Memang Bagaimanapun Kita Berjuang Terhadap Konvensi Yang Ditolak Sebenarnya Mereka Tetap Hidup Di Kehidupan Mu Mu Disini Tentu Boleh Jadi Kehidupan Kehidupan Siapa Saja Juga Mungkin Abdul Aji Sendiri Karena Ia Seorang Penyair Ia Mungkin Ingin Menolak Katakanlah Untuk Jaman Dia Menolak Acap Jam Jam Menolak Dia Berusaha Berlari Dari Puisinya Sonifarid Maulana Misalnya Puisinya Afi Jamana Atau Puisi Siapa Yang Lebih Hidup Di Jaman Sekarang Itu Bagaimanapun Menolak Ternyata Mereka Tetap Hidup Di Kehidupan mu Nah Kalimat Yang Dua Baris Berikutnya Adalah Bunyi Dalam Persembunyian Yang Kau Dengar Sendiri Itu Menurut Saya Masih Berkaitan Duga Bunyi Dalam Persembunyian Yang Kau Dengar Sendiri Jadi Disembunyikan Bagaimanapun Kurang Lebih Masa Lalu Itu Tetap Ia Berbunyi Dan Bisa Tetap Didengar Oleh Si Kamu Itu Jadi Ya mungkin Kalau kita Lihat Juga Puisi Usam Ependi Tadi Kita Balik ke Belakang Sebentar Ini Sebenarnya Bagaimanapun Ia Menolak Aturan Aturan Lama Sebenarnya Kita Masih Melihat Disini Ada Gambar Apa Namanya Ada Gambar Rima Misalnya Ada Alunan Rima Yang Masih Berdekatan Dengan Rima Di Jamannya Sendiri Misalnya Perperisa Ir Ini Ir Ir Ya Pungkiri Lama Pungkiri Sukma Jadi Ma Ketemu Sukma Lama Sukma Ketemu Jadi Mungkin Itu Yang Kalau Kita Membangun Wacananya Kita Dapat Melihat Bahwa Pada Abdul Ajis Kita Bisa Memanfaatkan Itu Nah Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Tentu Begitu Banyak Puisi Sekarang Yang Bermunculan Misalnya Ada Karya Julki Plisong Yang Bagaimanapun Saya Membaca Karyanya Yang Berjudul Dalam Buku Saripati Hidup Dan Mati Saya Merasa Disegarkan Lagi Dalam Hal Pengalaman Membaca Puisi Puisi Rendra Di Masa Lidu Dan Juga Puisi Para Penyair Pejalan Indonesia Ada Penyair Yang Sering Menggambarkan Perjalanannya Dan Puisi Julki Pisong Yang Menjadi Salah Satu Indeks Yang Menunjuk Lagi Terhadap Puisi Dalam Tradisi Tersebut Jadi Jadi Kalau Saya Termasuk Orang Yang Tidak Setuju Ada Yang Sebut Dengan Ian Misalnya Apri Jalian Aparendrayan Arifinan Kalau Dalam Drama Ada Lagi Hayril Anwarian Misalnya Bahwa Puisi Itu Bahwa Penyair Kemudian Adalah Penyair Yang Mengikuti Penyair Sebelumnya Menurut Saya Cara Pandang Begitu Tidak Terlalu Bagus Karena Muatannya Terlalu Negatif Menurut Saya Kita Lebih Baik Menjelaskan Bahwa Kepenyairan Itu Merupakan Sebuah Tradisi Yang Punya Indeks Kualitas Punya Semangat Menunjuk Saja Dan Berkelindan Dengan Semangat Ikonisitas Dalam Semangat Mungkin Di dalam Kata Atau Metafor Tentu Meskipun Metafornya Dan Kata-kata Itu Agak Berbeda Boleh Jadi Secara Makna Itu Ada Sama Dalam Pertalian Wacana Contoh Lain Terbitan Buruan Kalau tidak Salah Ini Puisi-puisi Yang saya Suka Karya Fajar Empitra Judulnya Pangkur Bukunya Saya suka Karena Puisi ini Tidak mudah Dipahami Saya Sangat Senang Ketika Membaca Puisi Puisi Itu Tidak Segera Didapatkan Amanatnya Dan Saya Betah Membaca Puisi 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 Macam Ini Juga Ada Bisa Ditunjuk Terhadap Puisi-puisi Yang Punya Selera Semacam Itu Misalnya Saya Pernah Membaca Karya Radar Pancadana Katakan Acer Jam Jam Nur Saya Kira Acer Jam Nur Sangat Jelas Siapa Lagi Misalnya Ya Saya Lupa Tapi Ada Beberapa Penyairi Yang Juga Kalau Dibaca Itu Tidak Segera Jelas Membicarakan Apa Tapi Enak Saja Dibacanya Bahkan Saya Membaca Puisi Pajar Empitrah Itu Teringat Dengan Tradisi Perpuisian Ramadhan Kaha Yang Menurut Saya Mungkin Karena Ada Ikatan Alam Ada Alam Yang Ditunjuk Oleh Mereka Berdua Ada Alam Priangan Ada Alam Pegunungan Sungai Sawah Segar Sekali Bahwa Di Jaman Macam Sekarang Di Tangan Anak Muda Semacam Fajar Empitrah Alam Semacam Itu Kemudian Dihadirkan Lagi Atau Ditunjuk Diindeksikalisasi Lagi Gitu Entah Mudah Mudahan Istilah Saya Benar Demikian Juga Dalam Puisi Karya Barzan Kalau tidak Salah Orang Bogor Kelahiran 94 Jadi Umurnya Sangat Dekat Dengan Abdul Ajis Tadi Puisi Puisinya Sangat Keren Karena Menjadi Pembeda Dari Puisi Sejamannya Tapi Menunjuk Pada Puisi Yang Juga Dijamannya Dia Atau Dijaman Sebelumnya Ada Yang Mengangkat Isu Yang Sama Misalnya Dia Membicarakan Kota Dengan Penuh Dengan Nada Yang Ironis Itu Muncul Di Dalam Berbagai Macam Puisi Indonesia Dengan Demikian Kita Saling Menunjuk Puisi Itu Menunjuk Pada Sumber Yang Sama Misalnya Kutu Jakarta Jakarta Adalah Rambut Rambut Waktu Kita Adalah Ribuan Kutu Tak Pernah Habis Bertelur Dan Berkeluarga Dan Seterusnya Anda Bisa Baca Dalam Kumpulan Ibu Kota Air Mata Menarik Juga Misalnya Ada Seorang Penyair Baru Juga Muda Seterusnya Terusnya Terusnya Rifki Sarani Fahri Dia Orang Ciamis Kalau Tidak Salah Dulusan Universitas Pajajaran Mengarang Buku Akheiron Saya Tidak Tahu Membacanya Akheiron Atau Akheiron Ya Nah Puisi Yang Diangkatnya Ini Juga Sama Menunjuk Tema Tema Yang Juga Pernah Dibahas Jadi Kita Tidak Bisa Melihat Intertekstualitas Saja Tetapi Disini Ada Kelindahan Antara Indeksikalitas Sekaligus Ikonisitas Misalnya Dalam Sebuah Puisinya Yang Ditulis Tahun 2019 Tuhan Sisakan Satu Neraka Untuk Puisi Kul Kemudian Ada Judulnya Postulat Tahun 2019 Dan 2020 Tuhan Tak Mengalami Apa-apa Tuhan Tak Pernah Belajar Ini Menarik Sekali Bahwa Anak Muda Semacam Rifki Syarani Juga Punya Pengalaman Dan Mungkin Juga Pernah Belajar Membaca Isu-isu Yang Biasa Digarap Dalam Perpuisian Indonesia Ya Ini Puisi-puisi Yang Sifatnya Sufistik Sekaligus Juga Mengandung Candai Mengandung Kejenakaan Ya Demikian Yang Saya Sampaikan Saya Harus Menyudahinya Karena Suara Saya Tersalip Oleh Suara Ajan Alhamdulillah Sudah Asah Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai